Hai langsung kita hidupkan lampunya coba nah lampu langsung hidup terang kawan Halo kawan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Hafiz motor iya kali ini kita bahas motor Mio ini ya Mio Soul atau bisa dibilang Mio All ini sama aja masih satu persaudaraan atau satu saudara satu kandung kayaknya ini kawan ya ya di sini keluhannya yaitu lampunya ini kadang-kadang redup sendiri kadang-kadang terang sendiri dan kadang-kadang sangat-sangat terang dan keseringan yaitu dia redup mendadak habis terang sekali tahu-tahu dia redup sekali kawan kita cek bersama-sama seperti apa ini kita kunci kontak only ya ini kelistrikannya normal ya dari segi starter bel sen rating Yesen dan rating sama aja ya itu hidup semua normal kawan tidak ada masalah coba kita pencet starter dulu nah starter juga enak kalau kita hidupkan lampu dulu nah ya kan lampunya sangat-sangat redup sekali loh itu loh seperti apa ya seperti lampu yang kurang ground atau kurang masa dia untuk bel rating sih masih oke ya masih normal semua ini sebenarnya kerjaan saya yang kemarin ini kawan sekitar satu minggu yang lalu kerjaan ini mengalami keluhan seperti ini starternya kadang mati kadang mau belnya kadang mati kadang mau dan juga ratingnya seperti itu dan sama si empunya sudah diganti aki baru tapi masih tetap seperti ini dan akhirnya dibawa ke motor dan akhirnya motornya dibawa ke tempat saya dan setelah saya cek memang benar ada bermasalah pada kabel-kabelnya dan juga lampunya redup nah analisa pertama saya itu sistem perkabelannya bermasalah setelah saya analisa semua perkabelannya itu memang ada masalah seperti ada kabel yang putus di dalam ada kabel groundnya atau kabel masanya yang tidak connect atau berkarat seperti itu setelah saya benarin semua kabel-kabelnya itu saya ganti yang rusak dan juga saya cek semua soket-soketnya seperti soket pulser soket kiprok soket apa ya soket kabel-kabel sekring kabel akinya semuanya sudah normal kawan ini tidak usah saya bongkar semua tidak depan sini juga sudah saya benarin semua kabelnya tidak usah saya bongkar ya setelah itu motornya normal kawan Hai motornya normal dan dibawa pulang tiga hari empat hari masih normal nah dan satu minggu itu hari ini nah tadi pagi motornya kumat lagi tiba-tiba lampunya redup seperti itu dan setelah dan ses dan dan setelah saya cek ulang kabel-kabelnya dari kabel kiprok kabel 10 atau 10 lampu ya itu tidak ada masalah nah Hai jika sudah semua permasalahan perkabelan dan juga lampunya tidak ada masalah atau sepulnya tidak ada masalah saya curiga sama kiproknya ini kawan oke sebelum melanjutkan videonya silahkan klik like subscribe subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update tutorial terbaru dari Hafiz motor Hai sama kiproknya Hai ini kiproknya ini bermasalah ini masih original kayaknya masih bawaan motor ya belum pernah diganti ya termasuk awet lah berapa tahun udah motor ini ya untuk membuktikannya bener kiproknya apa tidak nanti langsung kita ganti bersama-sama ya dengan kiprok yang original eh soalnya apa dari segi perkabelan semua sudah beres tidak ada masalah dan sudah saya cek bahkan saya sudah ngecek tiga kali sebelumnya sempat saya terkecoh memang saya kira memang kabel-kabelnya saja ternyata saya pastikan yang rusak adalah kiproknya Hai jadi kita nanti harus ganti kiprok ini dan oke kawan saya carikan kiproknya dulu dan nanti kita pasang bersama-sama dan kita tes bersama-sama apakah setelah ganti kiprok motor ini normal Hai enging eng jeng jeng Hai Oke kawan lanjut disini sudah saya siapkan kiproknya ini kiprok Mio yang original ya Hai original dari Yamaha langsung aja kita ganti kiproknya dan kita tes bersama-sama nanti apakah Hai motor ini sudah normal kembali kelistrikannya apa ada penyakitnya n tapi saya pastikan setelah ganti kiprok baru Hai insya Allah normal dikatakan semua kabel-kabelnya sudah saya Hai cek semua dan normal semua hehehe Oke langsung kita ganti aja ya Hai oke kawan lanjut ini kiprok yang baru sudah terpasang ya Hai nah kiprok baru sudah terpasang dan saya pasang langsung soketnya dan ini adalah kiprok yang lama nah kiprok lamanya ya Oke ini belum saya tes motornya langsung kita tes bersama-sama sekarang hai 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 dikontak on starter langsung kita hidupkan lampunya coba Nah langsung kita hidup vih ping kirih ping 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 konfusion penyakit motor ini hanya pada kiproknya dikarenakan sebelumnya kabel-kabelnya sudah saya telusuri jalur-jalurnya semua dan tidak ada masalah dan ternyata motornya sempat kumat lagi dan sekarang setelah diganti kiprok baru ternyata motornya langsung normal lampunya juga sudah oke oke lah kerjaan kali ini beres ya oke sekian dulu video saya kali ini semoga bermanfaat dan tonton terus video-video saya selanjutnya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses